Ada sebuah barcode dimana ternyata barcode ini tuh bisa kita scan ya guys ya Disini aku bakal coba untuk nge-capture dan nge-scan apakah ini benar bisa di-scan ya guys ya Dan tentunya iya Nah kalo kita menjadi hantu seneng banget nih aku nih ya guys ya Meskipun ini buan aku yang main cuman kayak Liat deh ini kayak pada Pokemon gitu Hai guys ini guguk aku namanya Juna dan dia hari ini lagi berulang tahun yang ketiga Jadi aku pengen ngucapin nih mungkin temen-temen juga ada yang mau ngucapin Happy birthday Juna Hai guys welcome back to my channel Balik lagi disini sama aku tentunya Maria Marcella Aku tau dari kemarin kan udah banyak banget tuh yang berkuar-kuar ya Kak ada peta baru nih namanya Submerz ya Aku juga udah ada sempet bahas cuman kan aku gak pernah bahas Kupas tuntas apa aja sih tas-tas yang berada di dalam peta baru Submerz ini Dan dimana kalian tau sebenernya bukan developer dari Moas yang membuat peta ini Melainkan salah satu youtuber yang bernama 5up dan juga timnya Akan tetapi ternyata inner slot selaku developer dari game Moas Itu tuh sudah approve atau kasih lambang ofisial ya Terhadap peta Submerz ini Jadi apakah akan ada ya guys ya langsung ada di game Moasnya Jadi kita gak perlu download-download modenya lagi Hmm kita masih belum tau cuman hari ini aku pengen ngasih tau kalian Tas-tas apa aja sih yang ada di dalam peta Submerz Kita bakal kelilingin ya guys ya satu-satu Biar nanti kalian pada tanggal 25 Juli 2021 Which is peta Submerz akan dibuka untuk pabrik Kita juga bisa main ya guys ya Dan kalian pas pertama kali main udah gak kagok oke Oke guys sampai berlama-lama kita bakal langsung lihat aja ya ke dalam videonya Nah ini videonya juga aku ambil dari YouTube 5up Tapi aku akan mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin ya guys ya Karena aku sendiri pun belum bisa download Submerz ini Hicks, hicks, hicks Semoga soon ya guys ya Dan aku akan menjelaskan beberapa rahasia Kayak ada barcode-barcode gitu Yang ternyata tuh bisa kita scan juga ya guys ya Seru gak, seru gak Sama berlama-lama kita bakal langsung mulai aja ya guys ya Tapi sebelum itu make sure bantu aku dengan cara subscribe Like, comment dan juga share video ini ke temen-temen kalian ya guys ya Yuk let's go Oke guys kita sudah sampai di peta Submerz Dan kita akan mengikuti 5up ya Dimana kita tau Submerz itu terbagi menjadi dua lantai Yang dihubungkan oleh adanya lift Di paling atas sini ada matte beda Sepertinya 5up ini sedang mencari tugas selanjutnya Karena dia kan seorang krumet ya guys ya Dan disini ada kafetorianya super gede Oh my god guys Ini sabotas oksigen Dan kalian bener-bener harus langsung ngambil masker Yang ada di ruangan sini ya guys ya Or else you die ya guys ya Eh gitu Karena cuma dibutuhkan 30 detik doang Dan disini ada ruangan komunikasi Dimana kita tuh ngeberin komunikasinya Tasnya itu ngebenerin kamera Biasanya kan ngebenerinnya suara gitu ya guys ya Dan disini kita ikutin lorongnya tuh menurut aku agak kecil Dan disini dia masih ngebenerin ya Namanya kamera di ruangan lobby ya guys ya Dan disini unik banget nih Kalian bisa liatkan ada sebuah barcode Dimana ternyata barcode ini tuh bisa kita scan ya guys ya Disini aku bakal coba untuk ngecapture dan nge-scan Apakah ini benar bisa di scan ya guys ya Dan tentunya iya Diarahkan kemana kira-kira Dan kita diarahkan ke sebuah channel Youtubenya Steve Badass Ini selagu namanya Never Gonna Leave You Up Aku gak tau nadai gimana Correct me five wrong Cuman ternyata mungkin developer tim atau timnya five up tuh suka dengan lagu ini ya Makanya dia menambahkan semacam easter egg Di dalam meta summer yang mereka develop nih guys Jadi gimana gimana Lucu ya Nah disini tuh ada lift Dan sepertinya ini liftnya ini kayak lift barang ya Kalau yang di sebelah kanan-kanan situ Oh my god guys ada body report Meskipun ini gak ada yang ejected Tapi aku nanti bakal kasih liat kalian animasi saat di eject itu kayak gimana Super keren ya guys ya Dan disini ada ruangan security ini Kenapa ada ini grab deh Nah ini di ruangan security biasa lah ya Kita bisa menjumpai adanya CCTV Tapi ini CCTVnya tuh banyak banget Sehingga kita tuh gak usah next-next Kita tinggal pencet aja tab yang di atasnya ya guys ya Oh my god Ini kenapa sih di oksigen mulu Ini oksigen kayak penting banget ya guys ya Nanti kalian bener-bener harus meninggalkan semua tas yang ada Dan langsung menuju ke ruangan itu Oke disini ada sebuah tugas Jadi kamu itu gak boleh sampe ngenain yang kayak koral-koralnya itu Kalau gak nanti nyampe bawa lagi ya guys ya Kalau kenainan daunnya sih jadi gak masalah Kan bubble kena daun mungkin gak meledak gimana Oke disini yang tugas yang tadi ya guys ya Tapi gampang banget itu cara kerjainnya bener-bener cuman diagnosa aja Gak perlu di scan kayak aku tadi ya guys ya Disini kita itu udah sampe di meeting room Dimana kita harus memberi makan kayak macem binatang laut ya guys ya Disini aku dapet tugas yaitu gurita dan juga seahorse Kok aku sih orang ini five up Ngakang Ini seakan-akan aku yang main ya guys ya Padahal ini bukan Ini videonya itu aku ambil dari youtubenya five up sendiri Disini ruangan electrical Ya udah tau lah ya Ada sebuah tugas yang banyak banget Itu kabelnya 8 biji Sampai pusing lama banget Jadi longtas tau gak Dan disini ada ruangan engine Engine room ya guys ya Nanti aku bakal kasih liat kalian juga Jika kita tuh menjadi hantu ya Kita bakal kelilingin si sisinya itu bakal keren banget loh guys ya Disini mau kemana lagi nih si five up ya Aku juga bakal ngeliatin Oh dia ke electrical oh my god Untung dia lagi deket dan bisa langsung mengambil masker oksigen tersebut ya guys Itu kayak tugas yang paling annoying deh Tugas yang annoying banget kayak ah males gitu Ih ada banyak easter egg kalian tau gak sih itu kayak apa guys Karakter-karakter apa Cute ya Oke disini kan tadi kita ke cafeteria Dan disini tuh banyak banget meja korsinya ya guys Mejanya dua Korsinya tuh banyak banget Sementara disini ada ruangan observatory juga itu cute sih Menurut aku ya guys ya Cuman yang menurut aku paling menarik itu ada liftnya ya Liftnya itu ada banyak Dan disini juga ada sebuah van Dimana van ini tuh rusak Jadi kalo misalnya kalian itu masuk Atau misalnya kalian keluar dari sana Nah itu bakal keliatan oleh krumet lain ya guys Ya kayak yaudah gitu bakal keliatan Nongol karena gak ada tutupan vannya gitu guys Ya jadi kalian kalo misalnya menjadi impostor nih Mesti hati-hati banget ya Extra hati-hati Kalo gak nanti gimana nih Ini juga ada van juga ya guys ya Van kali ini tuh baru Karena ini bisa memindahkan kamu Dari lantai atas ke lantai bawah Dan juga sebaliknya ya guys ya Nah ini nih aku pengen kasih liat kalian The most interesting part Yaitu ejection ya guys ya Di saat kita itu mengijet seorang Entah itu krumet maupun impostor yang kita tuduh Liat deh Ah dimakan ya guys ya Oh ikan yang aneh banget Dan nih aku juga pengen ngasih liat kalian Untuk yang part terakhir dimana Kalo kita menjadi hantu Seneng banget nih aku nih ya guys Yang ngeliatin ya Meskipun ini buan aku yang main Cuman kayak Liat deh Ini kayak pada Pokemon gitu Kayak petanya Yang gak kita lewatin sebagai krumet Atau impostor aja Itu dibuat juga amat sangat indah Bener-bener nuansa bawah laut banget Dan ya dibilang Atlantis juga bukan ya guys ya Bukan kerajaannya si Ariel itu Nah ini buset deh guys Liat deh detailnya Detailnya tuh kayak oke banget ya guys Sampai kapal-kapalnya ini berkarat-karatnya Kayak mantep banget sih Aku kayak Wow ini pengalaman baru jadi hantu Dimana kita itu bisa ngeliat sekeliling Dengan nyaman gitu ya Dibandingkan dengan peta-peta lainnya Oke guys Siapa yang excited Dengan peta baru Submerge ini Ditunggu ya guys ya Pada tanggal 25 Juli 2021 Tapi sebelum itu Pada tanggal 15 Juli 2021 Developer dari pihak Moas Dia juga sudah mengatakan Bahwa nanti bakalan ada lobby baru Ada tugas baru ya guys ya Lobby baru tuh kenapa Dikarenakan kita tau ya Lobby Moas tuh yang kayak begini aja nih Yang begitu aja Itu kan bikin bosen Dan juga Tempat duduknya tuh cuman buat 10 kumet Dimana kita tau Sekarang kan udah bisa main Up to 15 players ya 15 orang Makanya butuh banget Untuk dibuatin adanya lobby baru Yang bisa mencakup Itu tempat duduknya aja Nggak muat gitu ya guys ya Dan nanti bakal ada tugas juga keren-keren Katanya sih fan aja ada tugasnya guys Ngebersihin fan ada tugasnya Kayak gimana ya kira-kira ya Nanti kalo misalnya ada update-nya Aku pasti langsung share nih Ke kalian-kalian ya guys ya Thank you banget semuanya Yang udah nontonin video aku Dari awal sampe akhir Dan make sure bantu aku Saya lagi subscribe ya Karena subscribe itu gratis Aku mau pamit undur ini terlebih dahulu Stay safe Thank you for watching Hope you like the video Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya